Presiden Jokowi ternyata pernah menolak memberian rumah dari negara kepada dirinya pada tahun 2018 yang lalu. Hal ini disampaikan oleh B. Mahmudin, yang saat itu menjabat sebagai deputi protokol, pers, dan media sekretariat presiden. Kala itu, Jokowi masih menjabat sebagai presiden di periode pertama berpasangan dengan wakil presiden Yusuf Kala. Tapi menjelaskan, pengadaan rumah pensiun bagi Jokowi sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2017. Sementara untuk pembangunan rencanakan selesai pada tahun 2018 alias satu tahun sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. Namun, S. Wali Kota Solo itu menolak pemberian rumah pensiun. Lalu setelah Jokowi terpilih di periode kedua, negara kembali memulai pengadaan tanah untuk kediaman Jokowi. Pengadaan ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 lewat Sekretarian Negara. Di mengutarakan, pengadaan rumah ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun penyediaan rumah bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden, diatur dalam Undang-Undang atau UU No. 7 tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden, serta bekas presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tapi menyebut, tak hanya Jokowi saja yang mendapat rumah, tetapi juga semua mantan presiden dan wakil presiden. Sebagai informasi, rumah pensiunan Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, mulai dibangun pada Juni 2024. Rumah itu berlokasi di Jeladuswipto Desa Perlulukan, Kecamatan Jolomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih berdasarkan keinginan pribadi dari presiden Jokowi. Rumah pensiunan itu juga bisa diwariskan ke ahli waris Jokowi. Kecamatan Jokowi